Hai aku Pedrino Vita buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Oi Anggi Oi makin keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan membahas apa itu namanya money game ya meskipun saya bakal banyak yang enggak suka gitu ya karena banyak orang yang mencari makan atau mencari cuan dari money game gitu tapi saya it's okay enggak papa ya at least itu adalah risiko saya eh selama itu informasi yang baik bagus kenapa tidak saya sampaikan gitu ya Oke disini saya akan membahas money game dan empat kategori empat kategori ya permainannya gitu ya jenis yang dimainkannya gitu ya Oke teman-teman sebelumnya ya memang saya bukan expert ya di bidang seperti itu tapi tidak perlu membutuhkan yang expert gitu ya asalkan kita punya otak dan bisa berpikir bisa memilah mana yang baik mana yang buruk gitu ya di video-video saya itu banyak membongkar aplikasi money game ponzi gitu ya dan memang terbukti kabur gitu ya scam aplikasi yang saya bahas itu ada yang yang masih berjalan ada yang sudah kabur setiap kali saya mereview atau membahas aplikasi yang didalamnya indikasi money game ponzi Wah banyak tuh para pemain ponzi kalau saya katakan sih kentangnya segitu ya kaum halu menyerang saya di video-video saya tapi oke itu resiko saya tapi selama saya berada di titik yang yang benar akan saya lakukan gitu ya enggak peduli lah gitu komentar-komentar para pemain ponzi karena komentar mereka di setiap video misalkan saya bahas aplikasi A Wah diserang tuh ketika aplikasi A hilang scam kabur muncul aplikasi B nah komentarnya sama juga kayak gitu terpola gitu ya jadi ada penikmat cuannya sendiri ya cuan sesat itu kalau money game ponzi menurut saya nah disini saya akan membahasnya teman-teman empat kategori permainan money game mohon maaf ya agak serak ya kebanyakan ngepep nih ini juga tuh asap-asap gitu ya enggak apa-apa lah yang penting jelas dan bisa disampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua informasi yang saya sampaikan kali ini gitu ya di video kali ini di kesempatan kali ini Oke yang pertama itu tapi tunggu dulu jangan langsung ke kategorinya ya money game game itu apa sih ya sesuai namanya permainan uang gitu ya ponzi itu apa sih ponzi adalah nama orang Charles ponzi orang asal Italia kalau nggak salah Eropa sana yang pergi ke Amerika gitu ya terus mereka dia bisnis apa ya perangkok kalau nggak salah dan si bisnisnya itu menggunakan skemanya tersendiri yaitu sesuai namanya yaitu sistem atau skema ponzi dan sampai saat ini sistem money game ponzi atau ponzi skem itu banyak dimanfaatkan pihak-pihak penipu gitu ya dalam hal ini dikatakan dalam bentuk aplikasi-aplikasi penghasil uang jadi jikal bakalnya penipu-penipu sekarang itu dari ponzi sendiri Charles berdasarkan sponzi Oke lah mungkin itu sudah pada tahu semuanya ya sepintas aja dan saya akan menjelaskan empat berdasarkan pengalaman yang sudah saya bahas dan terbukti gitu yang pertama kategori permainannya itu adalah pesanan fiktif pesanan fiktif ya betul kita tahu Alimama ya Alimama dan kompas itu adalah aplikasi yang paling fenomenal di pesanan fiktif gitu ya Alimama mencetut nama Alibaba Group ya yaitu Alimama anak cabang dari Alibaba Group terus kompas itu aplikasi antar berantah juga mereka menggunakan permainan pesanan fiktif kalau yang otak gitu kan yang logis itu nggak mungkin percaya mereka menjerat membernya dengan alasan dengan dalih untuk menaikkan rating toko online yang ada di e-commerce seperti sofi Alibaba Amazon Lazada Tokopedia dan seperti itu itu nggak logis teman-temannya berarti kalau semua benar seperti itu kita nggak akan percaya dengan toko online toko online yang ada di e-commerce meskipun yang mungkin ada tapi sistemnya tidak melakukan pesanan fiktif bisa saja salah satu di toko di e-commerce ya membeli produknya sendiri setelah itu kasih rating gitu ya untuk pesanan fiktif itu itu enggak logis nah Alimama dan Alibaba Alimama ya dan kompas itu berhasil menipu ratusan mungkin bahkan ribuan gitu ya ribuan anggotanya membernya dan sampai masuk TV itu adalah kategori pertama yaitu pesanan fiktif terus kategori kedua Hai itu apa ya selain pesanan fiktif terus yang kedua sesuai judul dan thumbnail nonton video atau nonton iklan banyak aplikasi-aplikasi yang tugasnya nonton video nonton iklan tapi kita disuruh deposit atau store uang dan salah satu contohnya kametho sender media WPP grup BPP berbagi 60 SPW terus video Tuhan kemarin ya yang video terus apa ya feed me eh apalagi promo together mereka Aduh kalau yang punya otak gitu kan ya mohon maaf nih yang berpikirlah istilahnya itu enggak akan percaya dengan hanya menonton iklan kita akan mendapatkan hasil jutaan sesuai dengan deposit yang kita masukkan gitu ya itu enggak logis itu adalah kategori keduanya yang saya bahas yaitu eh nonton iklan atau nonton video dapat cuan gitu cuan sesat ya mereka menggunakan sistem manikian ponzi juga seperti promo together yang kemarin ya sudah saya bahas beberapa kali pada ngeyel tuh membernya mereka dikatain Oh misalkan promo together itu mengklaim bahwa dirinya eh bagian dari komkes perusahaan besar gitu ya itu enggak logis Oh mereka mengagul-ngagulkan itu dan saya sudah bongkar itu bohong eh masingnya ya ketika skem nangis dah tuh ya nangis bikin laporan kayak gitu WPP berbagi juga sama jadi suka ada tuh yang apalah mengerahkan masa mungkin ya Seperti WPP berbagi bikin benernya sukses perkumpulan orang WPP berbagi Wah keren tuh kelihatannya ya ada tulisannya WPP berbagi solusi keuangan terus jendom media solusi keuangan jangan percaya kalian juga bisa bikin banner seperti itu dengan cara membayar orang lain mungkin di endorse atau yang mereka para pemainnya yang dikoordinir untuk memasarkan gitu Oke yang ketiga adalah investasi ya investasi atau tanam apa ya titip modal atau penyewaan alat atau barang gitu ya contohnya sungrow mereka menjatuh nama sungrow power oke dan saya sudah DM ke sungrow power Oh mereka membantah ya sungrow pertama itu penyewaan alat tenaga surya terus penyewaan alat powerbank kayak gitu ya Oppo power itu enggak logis semuanya ada juga yang apa ya penyewaan sepeda teman-teman itu enggak logis juga penyewaan motor properti yang kemarin Eternity yang saya bahas ya dan apk events kontrak itu investasi itu enggak logis presentasinya dan jangan dulu persentase dari apa yang mereka tawarkan saja itu sudah bikin lucu ngakak gitu ya ada yang Eternity properti rumahnya dimana enggak tahu lahannya berapa meter persegi enggak tahu berapa hektare yang enggak tahu katanya itu bisnis properti departemen lah seperti itu Aduh please lah cerdas gitu ya terus apalagi ya penyewaan mobil listrik yang mencatat nama tesla power kalau nggak salah itu ya sudah saya bahas sudah kabur juga gitu entah kabur atau enggak laku itu mungkin salah satunya gitu jadi pertama gitu ya Oh nanti saja lah kesimpulannya ya terus yang keempat pertama tadi pesanan fitib kedua nonton iklan untuk video dapet cuan terus investasi atau penyewaan barang atau produk terus penyewaan dan barang dan produk juga ada yang masih berjalan nih sampai saya bikin video ini tapi saya pikir saya yakin beberapa hari kedepan itu akan kabur juga semua PH aplikasi semua PH investasi alat kesehatan medis yang mencatat nama Parkway Hospital Singapura dan saya niat banget untuk membuktikannya secet ke fans page Facebook Parkway Singapura Indonesian office terus ke emailnya langsung dan ternyata Parkway Hospital Singapura membantah bahwa mereka bekerja sama atau memiliki aplikasi semua PH nah disana saja itu mereka sudah berbohong dengan mencatat nama perusahaan orang lain gitu ya dan investasinya alat medis ya mungkin mungkin mereka aja mumpung itu sekarang kan jaman Corona mungkin orang percaya membayar dawal membayar semuanya nanti saya bahas terus yang keempat crypto ya money game ponzi juga sudah masuk ke dunia crypto currency ya banyak dari jenis mint mining ya mining menambang crypto ya terus apalagi ya mining terus apa ya robot trading gitu ya pertama yang mining rendang main sudah saya bongkar skem yang sekarang masih berjalan dan skemnya bertahap itu ada yang namanya CSP main banyak yang sudah menjadi korban tapi mereka step-by-step jadi enggak dipukul rata semua akunnya di blog dan situsnya di nonaktifkan gitu ya tapi banyak member yang sudah rugi di CSP mainnya ada di Playstore jadi membuktikan bahwa yang di Playstore terbelum tentu aman yang jelas keamanannya ya di otoritas negara kita misal OJK bepepti itu legal ya kalau enggak ada di bepepti enggak ada di OJK bahkan kominfo juga enggak ada di kominfo itu itu hindari karena itu ilegal bodong ya terus robot-robotan yang paling fenomenal ya yang saya dipulih habis-habisan oleh para pemainnya ya namanya Mark AI si Jason itu ya William si Jason itu aduh oh ampun saya ngakak ya makanya ayah dari pertama saya fokus melihat apakah ada money game atau fungsinya disana money game fungsinya ternyata saya melihat ada tapi mereka itu gelap mata dengan profit harian 1,4 persen stabil katanya padahal kalau mereka mau sedikit berpikir dan mencari informasi OJK selalu mewanti-wanti dengan dua L logis dan legal pertama jangan dulu ke legal logis aja dulu apalagi di dunia kripto itu kata Pak Tongang gitu ya saya pernah nonton di channelnya OJK YouTube kalau ada investasi kripto yang menawarkan penghasilan atau profit yang fix dalam artian stabil gitu ya seperti makai itu harap hindari karena ujung-ujungnya mereka adalah penipu akan melakukan penipuan contohnya makai itu tiap hari profit bisa stabil 1,4 persen sedangkan dunia kripto gitu ya kata Pak Tongang L Tobing itu fluktuatif naik turun sehebat apapun robot trading gitu ya jadi robot itu bukan bentuk robot gitu kayak Gundam terus Ultraman bukan gitu ya sistem board yang ya nah gitulah silahkan cari tahu sendiri lah ya biar enggak terlalu panjang saya menjelaskannya itu fluktuatif gitu ya naik turun sekarang bisa profit satu persen lobek besok harinya bisa 0, berapa persen bisa langsung 5% mungkin gitu ya tapi enggak stabil kalau dimakai kemarin itu stabil 1,4 persen sampai 5 persen lo perhari dan kesetabilannya itu sesuai dengan nilai deposit kalau kita depositnya rendah kestabilan profitnya itu juga rendah kalau kita depositnya tinggi besar Wah kestabilan profitnya itu juga besar dan itu terbukti memakai kabur skem nggak ada tuh yang yang ngebully saya kok saya yang dibully kata saya saya ngasih informasi dan informasi saya akurat dan akhirnya memakai skem gitu dan ditunjang lagi pada saat itu bapak beti belum melegalkan robot trading Oke gitu nah terus adalah gitu Oh 9527 robot Hai mirip-mirip pakai sudah saya bahas eh ada sih di Playstore seperti makanya nggak nyampe sebulan 9527 robot kabur juga itu membuktikan bahwa semua yang saya bahas itu tidak asal-asalan kawan-kawannya teman-teman semua yang saya bahas membongkar aplikasi itu sudah saya pelajari Hai memang suka ada sih yang komen wah nggak depo udah keluar-keluar gitu kan jadi anda itu punya punya otak digunakan untuk berpikir jangan hanya dibaca semua aplikasi itu ada plannya sistemnya kalian baca saja disana kalau membayar di awal ya membayar semua aplikasi penipuan baik minkits pakai Hai aplikasi pesanan fiktif nonton video itu membayar bahkan video kita edisi keset kesya itu membayar di awal dan pada hakikatnya mana game ponzi itu yang diuntungkan yang gabung pertama pertama kali gabung makanya para pemain ponzi ya kentangers itu kata-kata mutiaranya seperti ini depo main di awal biar cuan depo paham resiko gunakan uang bebas jangan uang beras itu adalah real kata-kata para pemain ponzi tapi ketika ada apa ya saya mereview misal aplikasi komen tuh wah bisnis investasi kan high rise high return gitu kan keuntungan modal besar keuntungan besar mereka mengganti itu ketika mereka mempromosikannya kata-katanya dip main di awal biar cuan kayak gitu ya dan money game ponzi menurut saya tidak layak disebut bisnis karena bisnis apa yang ujung-ujungnya sudah tahu bakal kabur bakal penipuan enggak logis enggak legal gitu ya Nah seperti itu kalau kalian enggak nemukan logis enggak logisnya dipikir aplikasi ini enggak logis misal gitu ya ya kalian hindari kalau kalian ragu tanyakan ke OJK gitu atau mencari informasi lain ya saya kasih tahu lah kalau di YouTube cari informasi yang valid ya lihat di kolom deskripsinya kalau channel tersebut mengirimkan link pendaftaran aplikasi yang kalian cari informasinya dan didalamnya yang ada money game ponzi kalian hindari ya jika kalian menemukan channel YouTube banyak juga tapi enggak terlalu banyak dibandingkan dengan channel-channel yang merekomendasikan pemain ponzi gitu kalau kalian dapat informasi dari YouTube dan ketika kalian klik di link deskripsinya enggak ada link pendaftaran itu kalian harus ya setidaknya percaya dengan konten kreator tersebut menurutnya nah jadi intinya money game ponzi temen-temen mau pesanan fiktif nonton video dibayar investasi atau penyewaan alat ataupun di dunia kripto itu ujung-ujungnya kabur seperti kata pemain ponzi main di awal biar cuan kayak gitu jadi kalau Hai intinya kalau kalian menemukan tidak logis apalagi itu bodong yang ilegal kalian hindari saja ya untuk orang awam kecuali pemain ponzi karena pemain ponzi itu kan Hai ya mereka nyari makan disanalah kalian harus paham juga gitu ya kadang pemain ponzi juga was-was juga lain aplikasi menikian ponzi karena kenapa karena mereka takut kalah cepat dengan aplikasinya maksud saya mas mahe takut kalah cepat gitu ya kalau cepat keburu skem lah gitu jadi main waktu itu para pemain ponzi ya jadi sebisa mungkin nih pas muncul aplikasinya Wah sebar 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 ajak orang lain Nah seperti itu kalau misalkan mereka punya perhitungan Wah udah enggak lama lagi mereka up gitu dan tidak bertanggung jawab terhadap para bawahannya atau yang diajak gitu Oke itu saja teman-teman pembahasan saya tentang mani game ponzi yang mendasari atau melatar belakangi saya untuk membongkar aplikasi-aplikasi yang didalamnya ada mani game ponzi yang bagaimanapun juga ya main di awal biar cuan kayak gitu lah ya dibayar pertama dibayar ya ujung-ujungnya penipuan dan semua yang diuntungkan oleh aplikasi yang didalamnya ada mani game ponzi tidak sebanding dengan apa yang mereka alami ya yang mereka rugikan gitu ya jadi semua yang diuntungkan tidak sebanding dengan semua orang yang dirugikan gitu ya perbandingannya misal aplikasi am memberikan untung ke 100 orang dan pada akhirnya mereka akan merugikan ke seribu orang gitu aja lah ya dan yang diuntungkannya siapa ke aplikasinya sendiri kaki tangannya endorsernya terus pemain ponzi gitu ya Jadi kalian kalau yang sudah pernah merasa tertipu oleh aplikasi yang didalamnya ada mani game ponzi kalian jangan balik menipu gitu ya jangan dipelajari lah dipelajari boleh maaf ya sistem mani game ponzi tetapi jangan kalian pelajari untuk menipu orang lain lagi intinya ginilah kalau yang sudah pernah tertipu kalian jangan pernah menjadi Joker kalian tahu Joker yang di Batman gitu kan ya jadi Joker itu kan orang baik yang tersakiti jadi kalau kalian sudah pernah tertipu jangan bales dendam mau nipu gitu itu nanti kalian akan terjerungus dan bakal menjadi pemain ponzi sampah gitu ya tentanger kaum malu sesampah-sampahnya itu pemain ponzi Kenapa saya bilang seperti itu karena mereka tidak punya empati tidak peduli dengan kerugian orang lain dan pada hakikatnya mereka tahu aplikasi yang dijalankannya itu berskema mani game ponzi tapi mereka enggak tahu Hai tembuk Bukannya tahu tapi mereka enggak peduli gitu ya enggak peduli dengan nasib para orang yang member atau orang lain yang diajaknya gabung gitu teman-teman Oke itu saja video saya kali ini jangan lupa ngopi teman-teman hindari mani game ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi Oke terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya hai hai